Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Hal yang terindah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus bahwa kita memiliki kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Berarti, hidup ini bukan soal hebatnya kita, apa yang mampu kita kerjakan. Tetapi, justru keberadaan orang benar memiliki kebanggaan akan kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Lalu kalau kita tanya, kenapa sebetulnya kasih karunia dan anugerah yang terbesar yang kita terima dari Tuhan? Yang pertama, bahwa kita dapat memanggil Tuhan sebagai Bapak. Tahukah saudara bahwa ini adalah great privilege, inilah kormatan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang memanggil dia Tuhan di atas segala Tuhan. Orang memanggil dia Allah yang maha besar, Allah yang maha dasyat. Orang memanggil dia sebagai Allah di atas segala Allah. But we call him father. Kita memanggil dia Bapak. Dan itu artinya ada sebuah kedekatan. Makanya Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa-berdoa lah demikian. Bapak kami yang di sorga. Berarti yang mempunyai langit bumi. Yang mencipta langit bumi. Begitu dekat berhubungan dengan kita. Bapak yang bertanggung jawab. Dan mengangkat kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita panggil dia Bapak, kenapa kita perlu khawatir? Kalau kita panggil dia Bapak, kenapa kita perlu cemas dan takut? Kalau kita panggil dia Bapak, berarti kita dapat berkata. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Berarti anugerah dan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan sebagai orang benar. Yang pertama, bahwa kita dapat memanggil Tuhan sebagai Bapak. Yang kedua, bahwa segala doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Makanya Yesus berkata, Bapak berserulah kepadaku, maka aku akan menyaut kepadamu. Oh saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kita bukan orang yang harus berharap pada manusia. Kita bukan orang yang panik dan bingung ketika orang mengecewakan kita. Kenapa? Karena kita tahu kita dapat berseru kepada Yesus. Dan dia Tuhan yang mendengarkan. Karena itu dia undang kita, Mari kamu yang tertiusu dan berbeban perat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Artinya, kalau kita tidak berseru kepada Dia, kita tidak memohon kepadanya. Di tengah masalah dan persoalan kita. Atau kita berseru dan memohon, tapi tetap kita khawatir. Saya beri nama kita bodoh. Kenapa? Karena kita dapat memanggil Bapak kita. Kita dapat berseru, berdoa, Untuk menceritakan segala persoalan masalah kita. Dan Dia siap menjawab dan menolong kita tepat pada waktunya. Berarti kasih karunia serta anugerah yang kita terima dari Tuhan sebagai orang-orang benar. Yang pertama, kita dapat memanggil Tuhan sebagai Bapak. Yang kedua, segala doa kita akan didengar dan dijawab Tuhan. Yang ketiga, kita akan dijauhkan Tuhan dari segala malapetaka dan marah bahaya. Alkitab berkata apa? Malapetaka dan marah bahaya tidak akan menimpa kamu. Oh, saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab bahkan mengajarkan dan memberi jaminan buat kita. Bahwa Tuhan sendiri akan memerintahkan malaikatnya. Untuk berkema di seling orang yang takut akan Tuhan. Oh, janji Tuhan jelas buat kita. Satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah. Berarti saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Jangan biarkan iblis mengintimidasi terus-menerus pikiran kita. Sampai berpikir, aduh gimana ya kalau saya menghadapi celaka. Aduh gimana ya kalau malapetaka ini menimpa keluarga kami. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Itu tidak akan terjadi. Karena Tuhan sendiri akan mengawali kita. Alkitab berkata orang benar itu. Kalau sampai dia jatuh, dia tidak akan tergeletak. Berarti hidup Kristen kita, kita harus jujur. Bahwa kita tidak akan pernah dicobai lebih daripada kemampuan kita. Karena pada saat kita dicobai, Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan ekstra buat kita. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari. Bahwa orang benar memiliki kasih karunan dan anugerah dari Tuhan. Apa itu? Yang keempat, menjadi berkat besar di tempat di mana Tuhan tempatkan. Artinya dimanapun kita berada, Tuhan ingin hidup kita jadi berkat. Oh, Alkitab berkata, Kamu adalah terang dunia. Alkitab berkata, Kota di atas bukit akan terlihat dari mana-mana tempat. Berarti saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan mau hidup kita menjadi berkat besar di manapun Tuhan tempatkan. Sehingga Alkitab berkata, Orang dapat melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berarti hari ini saya mau ingatkan, Kalau kita sudah diselamatkan oleh anugerah, Bahwa kita telah diberkati menjadi umat pilihannya. Bahwa kita telah diangkat sebagai orang benarnya. Marilah kita bersyukur, Karena kita mendapatkan kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Hari ini Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, Langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, Kemenangan berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang keberadaan orang benar. Bahwa orang benar ditempatkan Tuhan dimanapun, Ada maksud Tuhan yang indah di dalamnya. Haleluya. Nah, sudah gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang keberadaan orang benar. Kita mau sama-sama belajar dari kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18. Nah, kita mau sama-sama belajar dari ayat yang ke-22. Jadi kejadian 18, ayat 22. Terus kita akan bahas sampai ayat yang ke-33. Kejadian 18, ayat 22, sampai ayat yang ke-33. Di bawah judul perikob, Doa Syafaat Abraham untuk Sodom. Nah, ini yang kita mau belajar bersama. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tak berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota ini? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak akan engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ayat 25, perhatikan baik. Keberadaan orang benar. Sangat luar biasa ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Ayat 26, jawab Tuhan. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Lihat, sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Orang benar punya keberadaan yang sangat luar biasa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ayat 27, Abraham menyaup. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke 50 orang benar itu. Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firmannya. Aku tidak memusnahkan jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya 40 didapati di sana. Firmannya. Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firmannya. Aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya sesungguhnya. Aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Sekiranya 20 didapati di sana. Firmannya. Aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya. Janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firmannya. Aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya Surahku yang kasih dalam Tuhan sampai hari ini Orang Yahudi baru bisa berdoa bersama Kalau memenuhi jumlah 10 orang Kenapa? Karena doa Abraham ini Jadi surahku yang kasih dalam Tuhan Orang Yahudi percaya sekali Bahwa 10 orang berdoa Allah akan lakukan perkara besar Dan Yesus menjawab dengan kalimat yang luar biasa Jika 2-3 orang daripadamu sepakat meminta apapun Tuhan mengabulkan dari sorga Haleluya Nah dari sini kita bisa melihat keberadaan orang benar Itu membawa dampak dan pengaruh yang luar biasa Nah karena itu bagaimana supaya kita dapat memiliki hidup yang berdampak Dan membawa pengaruh yang baik Yang pertama yaitu kalau kita memiliki hidup yang benar dan bersih Apa artinya kita menyebut diri kita Kristen Tapi kalau hidup kita gak benar Bagaimana kalau hidup kita gak bersih Hidup kita juga egois Hidup kita juga serakah Hidup kita juga penuh dengan kebencian Hidup kita juga penuh kedendaman Tidak ada artinya Tetapi hidup kita akan berdampak Hidup kita akan memberi pengaruh yang positif Jika kita memiliki hidup yang bersih Dan hidup yang benar di depan Tuhan Haleluya Yang kedua bagaimana orang benar dapat berdampak Dan membawa pengaruh dalam kehidupannya Yaitu dengan menerima orang lain apa adanya Sudah gue yang kasih dalam Tuhan Kita tidak bisa memaksakan kehendak Kita tidak bisa jadi orang yang terus cari-cari kekurangan orang Dan akhirnya ribut sama semua orang Belajar terima orang lain apa adanya Karena setiap orang pasti ada sisi negatifnya Tapi juga ada sisi positifnya Dan orang benar harus melihat dan menggali terus sisi positif dari orang Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat Jadi yang pertama bagaimana supaya orang benar memiliki hidup yang berdampak Dan membawa pengaruh Yang pertama ketika hidup kita benar dan bersih Yang kedua ketika kita menerima orang lain apa adanya Yang ketiga ketika kita hidup dalam kasih Bukan hidup dengan kebencian Bukan hidup dengan kedendaman Dengan hidup dengan mencurangi orang Tapi hidup dalam kasih Karena dalam kasih ada pengampunan Dalam kasih ada kesabaran Dalam kasih ada sukacita Haleluya Dan yang keempat bagaimana orang benar Dapat memiliki hidup yang berdampak Dan membawa pengaruh yang positif Yaitu dengan kesiapannya Menjadi pelaku firman Di dalam keseharian Haleluya Selama hidup kita menjadi pelaku firman Tidak mirip ke kiri maupun mirip ke kanan Tapi berjalan terus dalam kendak Tuhan Maka saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Hidup kita akan memberi dampak yang positif Membawa pengaruh yang menjadi berkat bagi banyak orang Sehingga kerajaan Allah diluaskan Nama Yesus dipermuliakan Jiwa-jiwa diselamatkan Haleluya Dan saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Jika saudara yang dilayani lebih jauh Hubungi kami melalui telepon Hubungi kami melalui surat Kunjungi website kami Karena kami ada Untuk membawa Bapak Ibu surat nantiasa lebih dekat pada Tuhan Dan mengalami kasih kuasa mujizat Yang luar biasa Haleluya Secara khusus Semana program ini juga saya mau berdoa Buat siap-siap yang sakit Siap-siap yang berbeban berat Karena saya percaya bahwa bagi Allah Tidak ada perkara yang mustahil Nah saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus Boleh taruh tahan kanan Saudara di dada Dan kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Hamba doa buat yang sakit Hamba doa buat yang berbeban berat Hamba doa Terus tiap mereka selamat Api masa-masa yang sukar Karena hamba percaya bahwa bagi Allah Tidak ada perkara yang mustahil Bapak hamba berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan jamah Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuat Yang susah Tuhan hiburkan Yang jatuh Tolangkan Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan Boleh berlaku Secara khusus hamba doa Buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada Di dalam nama Yesus Tuhan jamah Anugrah Kasih karunia Berkat kuasa Tuhan yang sempurna Boleh terjadi Bahkan secara khusus Mereka yang taruh tangan kanannya di dada Karena rindu memiliki hidup yang berdampak Dan membawa pengaruh positif Hamba berdoa di dalam nama Yesus Sehingga kemuliaan Allah Terus nyata dalam kehidupan mereka Di dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Kita sudah berdoa Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya Inilah saatnya buat kita untuk bangkit Bersemangat Bersuka cita dalam menghadapi segala perkara Kalau kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa Dan selalu menyediakan yang terbaik Buat anak-anaknya Doa saya menyertai saudara Sampai berjumpa pada program berikut Dan jangan lupa Jadikan hari ini Harinya Tuhan Haleluya